Selama ini, Marcel Widianto dihubung-hubungkan dengan Celine Evangelista, tapi di akhir tahun lalu keduanya mulai terlihat jalan masing-masing. Marcel pun pertama kali unggah foto berdua dengan Jisim XGKD48 pada 17 Desember 2022, saat itu Marcel mengunggah selfie dengan Jisim. Janssen Indien Widianto, tulis Marcel Widianto dalam unggahan tersebut. Kemarin sang komeka tiba-tiba mengumumkan kelahiran anaknya. Dalam Instagram miliknya, Marcel Widianto ternyata sudah menikah dengan Jisim XGKD48. Huwa, teman-teman terima kasih untuk setiap doa yang baik dari teman-teman buat aku ya, tulis Marcel Widianto dalam Instagram miliknya. Ini kabar gembira, telah lahir seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahagia dan semoga kebahagiaan yang lebih-lebih lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku. Ini di dalam keitupannya, ini suatu kehormatan. Dengan segenap hati dan jiwa akan ku jaga kurawat dan aku sayangi sahamunya lagi. Jisim juga kemudian mengunggah foto-foto pernikahan mereka. Tapi muncul pertanyaan kapan Marcel Widianto dan Jisim XGKD48 menikah. Berkata di hubungan mereka memang sudah muncul sejak foto berdana keduanya diunggah di Instagram. Marcel Widianto kala itu bicara kisah asmara mereka, meski banyak yang tak percaya tentang hubungan itu. Pasangan ia benar sama salah satu personil, ia sama JigKD. Itu yang seriusnya, jadi ia sudah bisa dibilang ofisial ketika sudah posting kemarin, kata Marcel Widianto. Ofisial yang dimaksud perpacaran atau menikah, Marcel tak menjawab dengan jelas. Adalah pokoknya, ucapnya sambil bersenyum. Marcel Widianto dan Jisim XGKD48 sudah melakukan pemberkatan. Terlihat dalam beberapa foto yang diunggah di Instagram, foto-foto itu bebarengan dengan kabar mereka melahirkan anak pertama. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Marcel Widianto diam-diam sudah menggelar pemberkatan dengan Jisim XGKD48 dan mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Banyak yang mempertanyakan soal Celine Evangelista. Di saat episode rame mempertanyakan hubungan Celine dan Marcel, Jisim justru memberikan bukti. Jisim XGKD48 meripos unggahan Celine Evangelista. Celine Evangelista terlihat mengunggah foto anak pertama Marcel, Widianto, dengan Jisim. Celine Evangelista menulis kata Kongrets dilengkapi dengan simbol love berwarna merah. Marcel Widianto dalam unggahan Celine memberikan komentar. Terima kasih untuk Celine, balas Marcel Widianto. Sedangkan Jisim mengucapkan terima kasih kepada Celine Evangelista. Jisim mengucapkan terima kasih karena Celine sudah banyak membantunya selama ini. Kata Celine terima kasih banyak sudah bentuk aku selama ini ya. Barang-barang buat DT juga banyak banget tulis Jisim XGKD48. Terima kasih selalu support Marcel dan aku dalam keadaan apapun. Sehat selalu dan lancar resipinya kata aku, tutupnya. Di temui belum lama ini di kawasan Daanmonggo, Jakarta Barat, Marcel Widianto juga menegaskan Jisim tak cemburu dengan Celine Evangelista. Enggak lah, karena dia tahu ekonomi gua gak akan kuat. Dia kan realistis. Job Marcel Widianto. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Komika Marcel Widianto mengejutkan publik dengan kabar telah dikaruniai seorang anak melalui akun Instagramnya, pada Sabtu 18 Maret 2023, Marcel mengunggah foto seorang bayi yang diunggapnya merupakan anaknya. Bayi mungil itu diberi nama Arsi Irmawan Farid Gilandi Widianto. Menurut unggahan Marcel, Arsi merupakan anak terutamanya dengan Jisim yang merupakan mantan member JGKD48. Sontak, unggahan tersebut membuat pabrik terkejut. Pasalnya selama ini tak pernah ada kabar yang mengunggap bahwa dirinya sudah menikah. Terlebih publik mengetahui beberapa waktu yang lalu Marcel dikabarkan dekat dengan sosok Selin. Di tengah unggahan foto anak pertamanya itu, sosok Selin juga terlihat mengirimkan komentar di unggahan tersebut. Ia hanya menaruh tiga emoji orang yang bermata hati menampah kesenangan. Sontak saja komentar tersebut langsung ramai dibanjiri netizen, terlihat sudah lebih dari 200 komentar terkait komentar Selin tersebut. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Marcel Widianto dan Jensen Indiani langsung membuat heboh publik usai mengabarkan pernikahan serta kelahiran anak pertama mereka. Bagaimana tidak, selama ini publik tak pernah tahu kapan Marcel dan Jisin melangsungkan pernikahan secara resmi. Selain itu, pabrik juga tak pernah melihat Jisin mengandung anak pertama dari pernikahan dengan Marcel. Jisin berujar bahwa bukan perkara mudah untuk menjaga rahasia rumah tangga bersama Marcel. Jisin juga melibatkan banyak pihak agar rahasia tersebut tidak bocor ke pabrik dan media sosial. Kita juga menjaga dari awal susah banget memastikan kemana-mana info tidak ada yang bocor dan untungnya semua bisa diajak bekerjasama sampai waktunya, ungkap Jisin. Lebih kurang 9 bulan mengandung dan akhirnya melahirkan, Jisin mengaku sudah tak tahan ingin segera berolahraga setelah melahirkan anak pertama. Namun dokter menyarankan Jisin agar tidak melakukan kegiatan berat terlebih dahulu sebelum benar-benar pulih. Sudah kata sekali mau olahraga sebenarnya, dokter udah wajibatnya nggak boleh berat-berat, tulis Jisin. Selain itu, cuita Jisin di Twitter mengungkapkan bahwa dirinya melahirkan dengan cara operasi sesat. Informasi tersebut terungkap ketika salah satu netizen bertanya, Perihal jadah waktu penyambuhan luka bekas operasi sesat. Eh, Jisin nih, kalau habis operasi sesat itu, proses penyambuhannya sampai boleh kegiatan normal itu berapa lama? Komentar, beberapa waktu net. Sebenarnya, kalau ngomongin sembuh aku kurang tahu juga ya, karena aku baca-baca di Google, itu bekas luka bakal masih kerasa nyerinya dalam jangka waktu yang lama. Kalau bekas operasinya dia aku kemarin, 2-3 hari udah kering. Jawab Jisin. Jisin dan Marcel mengucapkan rasa syukur ketika anak pertama mereka lahir. Marcel berjanji akan berusaha memberikan yang terbaik untuk sang istri dan anak bercinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!